Seneleng tangan, handshifter, dan juga kopling kaki Enak enggak sih kalau memakai chopper kopling kaki Apalagi kita buat jarak jauh Sejauh ini stiff Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di Custom Culture Kelas Bekerja Dan di bawah kali ini seperti yang kalian baca di judul Kita akan mengupdate dan mereview motor saya ini Motor chopper S90 Jadi saya punya project motor chopper S90 Dengan bermesin Grand Lalu kita akan mengupdate nya Karena sudah lama sekali tidak saya update Dan banyak sekali yang tanya-tanya Di kolom komentar dan juga di DM Instagram Banyak sekali yang tanya kelanjutan motor ini Saya akan mengupdate motor ini Dan tentunya buat kalian yang mengikuti channel saya Pasti sudah tahu motor ini sudah bisa jalan Karena kemarin dua video terakhir Saya buat jalan-jalan ke Gunung Kidul dan juga Ambarawa Untuk motocamp Seru-seruan gitu lah bareng teman-teman luar kota Jadi seperti apa motornya? Kita akan lihat dulu profil motornya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi itu dia profil motornya Setelah menunggu sekian lama Dua tahunan lah Ini dia jadinya Motornya ya belum sepenuhnya jadi sih Cuma ini sudah bisa dipakai jalan Dan juga sudah bisa dipakai turing Agak jauh Walaupun mungkin sering ada trouble Tapi troublenya masih di kendala mesin Bukan pada rangka itu sendiri Jadi sebelum kita mereview motornya Mungkin saya akan menceritakan sedikit Tentang perjalanan motor ini Sampai bisa jadi chopper seperti ini Oke jadi sebelum menjadi motor chopper seperti ini Motor ini saya custom menjadi Sebuah model KV Racer Custom KV Racer Dimana masih mesin sama Ini saya pakai mesin Honda Grand tahun 97 Terus untuk rangka dan tanky Ini memakai S90 tahun 69 Bisa dilihat dari tanky nya itu sendiri Lalu itu tahun 2018 Awal kalau nggak salah Tahun 2018 awal Jadi itu KV Racer tidak lumayan lama Tidak bertahun lama Karena mungkin saya capek ya Motoran dengan posisi menunduk seperti itu Akhirnya pada suatu ketika Saya membuka Instagram Dan ketemulah desain motor ini Motor chopper S90 Itu saya terinspirasi dari desain Gambarnya Mas Gilang 008 Instagramnya At Gilang 008 Jadi semenjak saya melihat Model itu Saya menjadi tertarik untuk membangun motor S90 saya menjadi chopper seperti ini Jadi ini 100% murni idenya dari Mas Gilang 008 Lalu saya wujudkan menjadi motor beneran Yang awalnya hanya desain komputer Pada waktu itu mungkin belum ada yang membuat seperti ini Hingga pada akhirnya Setelah saya potong-potong dan eksekusi Di salah satu bengkel waktu itu Sampailah waktu tahun 2020 Jadi dari tahun 2018 setelah dipotong-potong Semua bahannya udah siap Tinggal eksekusi aja mungkin dari las segala macem Dan dibangun akhirnya tiga kesampaian sampai 2020 Karena apa ya bisa dibilang bengkelnya waktu itu Sampai Dahlah gak usah dibahit Akhirnya intinya gak diharap itu adalah di bengkel itu Akhirnya saya pindah ke bengkelnya Mas Burhan Yaitu AZL Work Garage Kalian bisa tepo di Instagramnya AZL Work Garage Disitu dimulai lagi motor ini dibangun Yaitu ngelas bracket-bracket motor ini Terus Halo Mas Burhan Kalau Mas Burhan menonton Mohon maaf belum bisa datang lagi ke bengkel engine Pasti saya mau main kesana lagi Karena ada yang belum kita selesaikan Setelah dari bengkel Mas Burhan Akhirnya motor ini saya bawa kembali ke Boyolali Di Boyolali itu sendiri Belum selesai itu di bengkel teman saya Yaitu di basecamnya Busi Mati Di bengkel customnya Dibangun lagi Yaitu pembuatan CC bar yang awalnya Pake besi yang ukurannya Tidak sesuai keinginan saya Akhirnya diganti lagi Sampai hari ini Jadi seperti ini Itulah perjalanannya Menunggu selama 2 tahun Dan kemarin Mas Gilang juga udah sempat nonton Saya buat story di Instagram Terima kasih Mas Gilang untuk desainnya Mantap sekali Oke itu tadi profil motor Dan juga sedikit cerita perjalanan motor Topper S90 ini Lalu selanjutnya kita akan mereview Motor ini Part apa saja yang saya gunakan Dan juga Apa saja perubahan-perubahan yang signifikan Pada motor ini Jangan mana-mana Tetap stay tune terus di Custom Culture Kelas pekerja Oke kita sudah sampai di segmen Mereview motornya Seperti yang saya katakan di depan tadi Saya menggunakan mesin Honda Grand tahun 97 Dimana mesin ini Tidak ada perubahan sama sekali Yang mana CC nya Dan juga dalemannya masih sama Standar Tidak ada perubahan sama sekali Pada mesin motor ini Kenapa saya memilih motor ini Memakai mesin ini Karena ya Apa ya Waktu itu Tidak ada mesin S90 Ini Terus adanya mesin ini Dan juga menurut saya Kalau S90 nya Saya bikin chopper Mesin ya maksudnya Itu Menurut saya juga Riskan sekali sih Akhirnya saya memakai Karburasi King Ini Ini pun juga pinjaman Dari bengkel teman saya Dipinjamin Karburasi King Untuk sementara waktu Aslinya jadi semen tahun Terus Mungkin itu saja Dari mesin Karena ini dari awal juga Sudah kopling Saya buat kopling Pas waktu masih Menempel di rangka Grand saya Oke itu Untuk mesin Jadi kita akan Berlanjut ke rangka Dimana rangka ini Banyak sekali perubahannya Sangat signifikan sekali Terutama di bagian Belakang Rangka motor ini Ya awalnya Rangka S90 Kita banyak yang tahu Ini Kedepan Seperti ini juga Kedepan Dan juga ini Ke belakang Seperti ini Akhirnya Dipotong Dan juga Dibikin rigid Seperti ini Menggunakan besi Pipa simples Dengan ukuran Saya tidak hafal Bulat Terus Turun ke bawah Dibikin rigid Chopper Seperti ini Jadi potongannya Pas Disini Yoi Setelah dipotong Ini ditutup Menggunakan Busi plat Oke untuk Tengki Tidak ada perubahan Sama sekali Untuk depan Jadi ini masih Pokoknya standar Bawaannya S90 Tidak ada perubahan Sama sekali Dan PNP Plug Atau Plug and Play Ini tahun 69 Tengkinya Gimana saya Dapatnya Dulu Sudah Tidak ada Panelnya Ini kan ada Chrome Dan juga Sini ada Karet Sini ada Emblem S90 Lambang Honda Zaman dulu Sayap itu Oke rangka Udah Tengki Udah Kita akan lanjut Ke bagian depan Dari motor ini Bagian depan Motor ini Saya menggunakan Shock Honda GL100 Dari atas Sampai bawah Ini Honda GL100 Untuk lubangnya Ini Tidak jadi masalah Terus diganti Comsternya GL100 Terus itu Udah sangat pas Sekali Lalu Untuk setangnya Ini Menggunakan Setang saya Yang lama Menggunakan Setang Dayang Motor Roda 3 Itu Saya dapat Di Kelitian Terus Untuk Lampu Depan Ini Saya beli Di teman saya Di Solo Motor Alit Garage Ini Gak tahu Ini lampu Apa Intinya Cocok Banget Untuk Coper Terus Ini Sangat Sementahun Sekali Menggunakan Solasi Kemarin Pas waktu Turing Ke Gunung Kidil Ini Lepas Akhirnya Di perjalanan Saya Anu aja Di Solasi Akhirnya Sementahun Oke Ini Untuk Breket Lampunya Ini Saya Terinspirasi Dari Disaster 13 Semarang Bentuk Bentuk Sama Persis Karena Waktu Itu Bingung Juga Mau Dibikin Bracket Seperti Apa Akhirnya Ketemulah Ini Terus Kita Baut Kesini Ini Sudah Ada Lubang Baut Di Atas Dibikin Seminimalis Mungkin Oke Itu Tadi Untuk Bagian Depan Dari Motor Ini Kita Akan Lanjut Ke Bagian Belakang Bagian Belakang Tentunya Identitas Chopper Pasti Ada Sisi Bar Sisi Bar Ini Saya Menggunakan Besi Ukuran 16 Ini Bekas Dari Pagar Rumah Saya Beli Di Kiloan Di Solo Lalu Di Las Di Teguk Seperti Ini Dan Dikaitkan Ke Spak Bor Belakang Dimana Spak Bor Belakang Ini Saya Beli Jadi Di Solo Pasar Semanggi Itu Sudah Jadi Seperti Ini Sekitar Harganya Waktu Itu 180 Atau 200 Lupa Tapi Bahannya Emang Tebel Banget Saya Suka Makanya Saya Ambil Terus Untuk Bagian Jok Bagian Jok Ini Sebenernya Sementara Akhirnya Jadi Sementahun Jadi Ceritanya Kemarin Teman Saya Mau Pinjam Motor Ini Untuk Pacaran Akhirnya Saya Bilang Karena Tidak Ada Jok Dia Dia Bawa Busa Sendiri Ke Rumah Saya Dan Dipasang Sendiri Terus Dikasih Kerakap Joknya Bludru Bludru Seperti Ini Yang Awalnya Saya Alah Untuk Sementara Akhirnya Nempel Disitu Terus Sampai Sekarang Sementahun Lagi Terus Lagi Bagian Bagian Belakang Akhirnya Sampai Bagian Kaki Kaki Kita Mulai Dari Kaki Kaki Belakang Kaki Kaki Belakang Ini Saya Menggunakan Velg DID Dengan Ukuran Velg 250 Dan Juga Ini Menggunakan Tromol Grain Bawaannya Jadi Biar Agak Ngerit Jadi Teman Teman Semua Saya Kasih Tips Ketika Membuat Motor Dengan Biaya Yang Sangat Murah Kalian Gunakan Part Bawaan Motor Kalian Itu Akan Sangat Mengurangi Pembekakan Biaya Terus Untuk Bannya Sendiri Ini Saya Menggunakan Swallow Wiro Dengan Ukuran 400 Ring 17 Dari Kaki Belakang Kita Lanjut Ke Kaki Kaki Depan Kaki Kaki Depan Ini Saya Menggunakan Ban Ring 21 Akhirnya Pilihan Saya Ke Ring 21 Setelah Awalnya Itu Saya Pilihannya Ke Ring 19 Setelah Saya Lihat Itu Tidak Cocok Akhirnya Dapatlah Ini Ring 21 Menggunakan Velg DID Juga Terus Untuk Trommel Depan Ini Masih Menggunakan Trommel Grain Bawaannya Terus Untuk Bannya Ini Ring 21 IRC Trial Dengan Ukuran 275 Kita Lanjut Ke Samping Sini Dimana Saya Mengadopsi Perseneleng Tangan Handshifter Dan Juga Kopling Kaki Kenapa Karena Saya Ingin Merasakan Sensasinya Menggunakan Motor Ini Dengan Kopling Kaki Perseneleng Tangan Biasanya Pakai Mesin Berdiri Seperti Scorpio Ini Saya Mencoba Pakai Mesin Tidur Apakah Bisa Dan Ternyata Works Sangat Enak Sekali Justru Malah Enak Ini Menurut Saya Setelah Kita Lanjut Ke Bagian Kenalpot Kenalpot Ini Masih Pinjeman Dari Teman Satu Club Jadi Ini Kenalpot Lehernya Itu Masih Bawaan Green Terus Dipotong Sebelah Sini Teko Disambung Pipa Steinle Ini Masih Alakadannya Masih Menabung Ini Untuk Membuat Motor Ini Lebih Bagus Lagi Terus Disini Awalnya Ada Tabung Filter Dari dulu Memang Gak Ada Cari Cari Ada Tapi Harganya Belum Cocok Karena Sudah Mencapai 300 Ribuan Itu Pun Kondisinya Enggak Semulus Yang Saya Bayangkan Oke Kita Akan Mendengarkan Suara Motor Ini Oke Oke Itu Tadi Review Dari Motor Chopper S90 Ini Updatenya Untuk Selanjutnya Jika Ada Perubahan Yang Signifikan Lagi Saya Meng Update Kalian Tentang Motor Ini Lalu Kita Akan Coba Test Ride Dekat Sini Aja Karena Ini Karburasinya Juga Tidak Terlalu Sehat Jadi Kita Akan Test Ride Seperti Apa Experience Motor Ini Selama Saya Gunakan Perjalanan Ini Dan Saya Akan Ceritakan Di Test Ride Ini Oke Kita Akan Test Ride Motor Ini Jadi Kenapa Saya Di Video Kali Ini Shooting Sendirian Karena Si Kameramen Si Wisnow Itu Lagi Magang Terjah Jadi Saya Harus Apa Apa Sendiri Oke Engine Sudah On Jadi Ini Kobling Agak Sedikit Keras Tapi Ketika Dilepas Ini Justru Malah Enak Kita Bisa Mengira Jadi Lepasnya Enak Jadi Perjalanan Dari Rumah Oke Pertama Saya Membahak Posisi Riding Jadi Untuk Posisi Riding Ini Dibikin Sesuai Dengan Postur Saya Dimana Posisi Duduk Dan Juga Posisi Kakinya Ini Sangat Pas Sekali Karena Kita Tidak Mengerubah Posisi Kakinya Ini Sangat Totok Kemarin Cuma Kalau Dilihat Dari Samping Ini Posisi Kakinya Agak Terlalu Turun Tapi Ini Nyaman Terus Untuk Untuk Posisi Duduk Ini Karena Dibantu Busa Jok Yang Agak Tebal Jadi Posisi Agak Ke Atas Jadi Emang Itu Yang Dicari Dulu Enak Banget Untuk Posisi Duduk Terus Untuk Setang Ini Sebenarnya Enak Lebar Tapi Terlalu Pendek Jadi Besok Saya Akan Ganti Setang Ini Ke Yang Lebih Tinggi Terus Kalau Ngomong Soal Enak Enggak Kalau Memakai Chopper Kopling Kaki Apalagi Kita Buat Jarak Jauh Sejauh Ini Tidak Ada Kendala Saya Perjalanan Dari Boyolali Sampai Gunung Gedul Sampai Semarang Itu Tidak Ada Kendala Cuma Ya Faktor Kebiasaan Jika Kalian Belum Terbiasa Mungkin Kalian Akan Sedikit Kerepotan Apalagi Ditandakan Pas Waktu Macet Atau Di Lampu Merah Ketika Agak Naja Sedikit Itu Pasti Kalian Agak Kesusan Tapi Ketika Sudah Terbiasa Itu Menjadi Fine Fine Aja Overall Motor Saya Ini Saya Sangat Puas Walaupun Saya Nunggunya Lama Banget Tapi Saya Puas Dengan Hasilnya Saya Akhirnya Punya Sofer Sendiri Untuk Kedepannya Masih Terus Berlanjut Motor Ini Akan Saya Bangun Lagi Akan Saya Baguskan Lagi Oke Mungkin Itu Saja Untuk Review Motor Ini Update Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ketik Kolom Komentar Di Bawah Tanyakan Apa Saja Tentang Seputar Motor Ini Oke Terima kasih Buat Teman Teman Semuanya Selalu Setia Menunggu Konten Saya Apalagi Selalu Setia Menunggu Tentang Project Motor Ini Yang Pasti Saya Sangat Senang Sekali Terima Kasih Buat Teman Teman Semuanya Yang Sudah Like Comment Dan Subscribe Buat Yang Belum Subscribe Silahkan Klik Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Tentang Seputar Motor Custom Atau Tentang Seputar Acara Custom Terima Kasih Sudah Menonton And See you The Next Video